Ketentuan pelaksanaan seleksi lanjutan 2 Tes wawancara pada seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB PKN STAN tahun 2022 Seleksi lanjutan 2 Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru program studi diploma 4 Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2022 Dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut 1. Peserta dengan nomor registrasi dan nama peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Yang dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 dan berhak untuk mengikuti seleksi lanjutan 2 2. Seleksi lanjutan 2 akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 Dengan pembagian sesi sebagai berikut A. Hari Senin sampai dengan Kamis B. Hari Jumat 3. Peserta seleksi lanjutan 2 wajib A. Memperhatikan lokasi, tanggal dan seksi pelaksanaan tes B. Mengisi daftar riwayat hidup paling lambat H-1 sebelum jadwal pelaksanaan tes wawancara C. Hadir di lokasi wawancara paling lambat D. Membawa persyaratan dan kelempakan sebagai berikut 1. Kartu peserta ujian atau KPU asli KTP elektronik asli atau kartu keluarga asli 2. Headset dengan mikrofon Non-wireless atau menggunakan kabel 3. Alat tulis berupa ballpoint 4. Perlengkapan pendukung protokol kesehatan secukupnya E. Mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 F. Mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut Pria Kemeja warna putih dan celana bahan panjang warna hitam Wanita Kemeja warna putih, rok bahan panjang warna hitam dan bagi yang berjilbab mengenakan jilbab warna hitam 4. Peserta seleksi lanjutan 2. Hanya dapat mengikuti tes sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan Bagi peserta yang terlambat, tidak diperkenankan untuk mengikuti tes dan dinyatakan gugur 5. Peserta yang memiliki hasil tes swab antigen positif atau reaktif COVID-19 Pada saat pelaksanaan tes, diberikan kesempatan mengikuti tes susulan pada hari terakhir pelaksanaan tes di lokasi yang sama 6. Peserta tes susulan Wajib membawa sekurang-kurangnya hasil tes swab antigen COVID-19 negatif atau non-reaktif yang masih berlaku 7. Lokasi pelaksanaan seleksi lanjutan 2 adalah sebagai berikut Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Balikpapan, Pontianak, Denpasar, Makassar, Manadu, Jakarta, Jayapura, Sorong, Ternate, Ambon, dan Kupang 8. Peserta diminta untuk selalu memantau media sosial serta situs resmi PKN Stan 9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta 10. Kelulusan peserta merupakan prestasi peserta sendiri Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara apapun Maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia Keputusan panitia pusat SPMB program studi diploma 4 PKN Stan tahun 2022 Bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat Bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat